Intro Ratusan ribu generasi muda berhasil terselamatkan dari bahaya obat terlarang dan psikotropika Kali ini Polda Deye berhasil meringkus 5 pengedaran narkoba jaringan Bekasi, Semarang, dan Yogyakarta Dua tersangka diantaranya ditangkap di jalan Magelang, Seleman Target konsumen dalam jaringan narkoba tersebut adalah mahasiswa dan pelajar atau kaum menengah ke bawah Penjualan obat-obatan terlarang ini dilakukan melalui marketplace Hal tersebut disampaikan oleh Kabit Humas Polda Deye, Kompens Pauli Yulianto Saat mengawali konferensi pers di lobi gedung ditres narkoba Polda Deye pada selasa 7 Maret 2023 Kabit Humas juga menyampaikan bahwa obat-obatan terlarang tersebut akan dimusnahkan sebelum bulan Ramadan Sementara itu, Dirres Narkoba, Kompens Paul Bayu Adi Joyo Kusumo mengatakan Pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut untuk mencari bandar atau jaringan lainnya Berikutnya kami sampaikan data gangguan kamtip mas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta Pada hari selasa 7 Maret 2023 Selama 1x24 jam telah terjadi 20 kejadian Yakni 1 kasus pencemaran nama baik 1 kasus keterangan palsu 1 kasus penipuan 3 kasus narkoba 1 kasus penggelapan 4 kasus penganiayaan 6 kasus pencurian 1 kasus pencucian uang 2 kasus curanmor Demikian Polda Jogja News untuk edisi hari ini Saya Wina Tila Tifisnaini Terima kasih dan salam teri berata Terima kasih telah menonton!